Kisah Lelaki Yang Menyedekahkan Hartanya Disadur dari buku Rau'ayy Al-Qasas Karya Ibn Al-Jawzi Abu Ali Al-Diqq bercerita Ia berkata Ada seseorang yang mendapatkan Harta warisan yang sangat banyak Orang itu kemudian mengadu kepada Allah SWT Ya Allah Sesungguhnya aku tidak pantas untuk menjaga dirham-dirham ini Aku tidak pantas ya Allah Aku mengembalikan dirham-dirham ini kepadamu Dengan harapan apabila sewaktu-waktu aku membutuhkannya Engkau bisa memberikannya kepada aku Kemudian Lelaki itu menyedekahkan seluruh harta warisannya Al-Qisah Sepanjang hayatnya Ia tidak membutuhkan apapun Dan ketika ia membutuhkan sesuatu Dalam sekejam Ia akan diberi apa yang dia butuhkan Oleh Allah SWT Masha'Allah